Pak Soekeng, jadi apa kondisi yang Pak Soekeng lihat soal peternakan rakyat hari ini? Hari ini peternak mengalami kerugian dan ini sudah berlangsung ber6 bulan terakhir, peternak itu merugi. Karena biaya pokok produksinya jauh di atas harga jual. Biaya produksinya itu lebih mahal, tiba-tiba harga jualnya turun. Turun, turun. Yang menentukan harga jual ini siapa? Sebelum yang menentukan harga jual, kenapa kita berproduksi bisa lebih mahal? Karena memang sarana produksi yang kita beli juga cukup mahal. Misalnya pakannya mahal, DOC-nya mahal, tapi sayangnya harga jualnya rendah. Ini ironis. Dan negara nggak bisa kontrol? Tidak punya peran yang signifikan. Sebenarnya kami itu sudah 5 kali mengadakan pertemuan, meeting dengan perusahaan-perusahaan itu untuk mengatasi bagaimana ini biar tidak terjadi. Mereka ini apa? Mereka yang menyediakan? Iya, mereka menyediakan pakan, DOC, anak ayam. Jadi mereka yang menyediakan anak ayam, kemudian pakan, dan obat-obatan. Jadi mereka sendiri menyediakan item-item tersebut, tapi mereka juga menjadi peternak juga? Iya, betul. Di samping mereka sebagai produsen, pakan, DOC, obat-obatan, mereka juga peternak. Nah, sama dengan kami, mereka juga peternak. Dan harga jual mereka jauh lebih murah. Nah, pasti kalau ketemu di lapangan, memasarkan di tempat yang sama, pasti kami akan kalah bersaing. Nah, pasar-pasar tradisional itu diatur atau tidak? Bahwa mereka, perusahaan-perusahaan itu tidak boleh masuk ke pasar tradisional? Tidak ada. Nah, sebenarnya aturan ada bahwa 50% produk dari perusahaan-perusahaan atau 300 ribu per minggu yang sudah berproduksi, itu mereka harus ada rumah potong ayam. Nah, seandainya ini bisa terlaksana, maka akan mengurangi tekanan pasar di pasar tradisional. Sehingga potensi kami untuk memasarkan di pasar-pasar tradisional jauh lebih terbuka. Jadi, Anda mengalami diskriminasi harga, karena tadi item-item yang dari perusahaan-perusahaan itu Anda tergantung dengan mereka, harga jual mereka ke Anda juga jauh lebih mahal dibandingkan ketika mereka menggunakan bot dirinya sendiri untuk peternak. Nah, lalu ketika distribusi ke pasar, itu juga mereka juga masuk ke pasar yang sama yang teman-teman peternak rakyat masuk juga? Betul, jadi kami juga memasarkan di tempat yang sama dengan mereka. Baik, jadi pasar dikuasa benturan dengan mereka? Ya, Anda benturan. Harga Anda... Jelas, tidak kompetitif. Kami pasti akan dapat harinya jauh. Jadi peternak rakyat ini di harganya dapat lebih mahal, sementara mereka yang sudah punya fasilitas banyak bisa menggunakan harga-harga yang lebih murah ya? Ya. Nah, ada broker enggak di tengah-tengah itu? Nah, ini juga menjadi problem. Sebelum produk-produk kami itu sampai di pasaran, ada pedagang perantara. Nah, pedagang perantara inilah yang disinyalir juga bisa menaik turunkan harga. Nah, broker itu juga, mereka juga punya broker. Sudah barang tentu mereka atau kita juga akan membina. Nah, tetapi keterbatasan jualah yang memaksa kami, kita sebagai peternak ini, tidak akan lebih leluasa untuk menguasai broker-broker itu. Dan bahkan tidak bisa. Nah, sekarang kita kan punya negara, punya Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian. Kalau ngacu ke Anda tadi, 6 bulan terakhir, apa yang dilakukan Menteri ini, 6 bulan terakhir? Apa cuma keluar-keluar aja di korang harga harus segini, harus segini, tapi di lapangan ada kerjanya enggak dia? Nah, justru, justru apa yang terjadi hari ini adalah ketidakmampuan negara atau instrumen-instrumen yang dimiliki pemerintah. Misalnya aturan, peraturan yang tidak berjalan sebagai nama mestinya. Sehingga yang terjadi kemudian yang kecil yang terkalahkan. Peternak dalam hal ini harus menanggung kerugian sebagai akibat aturan atau undang-undang yang tidak dijalankan dengan baik dan benar. Di sinilah negara tidak punya kewibawaan. Oke, jadi tetap si perusahaan-perusahaan dan broker-broker itu yang ngatur harga. Begitu? Ya, artinya ketidakberdayaan dari melihat kondisi seperti ini, peternak jelas tidak berdaya, mestinya pemerintah ikut juga membantu. Tetapi jangan kan membantu. Kita itu sudah punya inisiatif untuk mengumpulkan mereka. Tapi itu juga enggak berdaya. Sampai dengan 5 kali. Itu enggak ada hasilnya sampai detik ini. Saya contoh nih misalnya, soal pakan buat unggas. Iya. Itu apakah 100% peternak rakyat itu tergantung oleh perusahaan-perusahaan besar atau memang ada subsidi, ada bantuan dari negara? Oh tidak ada. 100% ada semua harus beli ke perusahaan. Ya, harus beli ke perusahaan. Dan cadangan-cadangan pakan ternak tadi itu benar-benar dikuasai oleh perusahaan-perusahaan itu. Betul. Jadi memang ketergantungannya besar kita sebagai peternak. Kita punya enggak petani-petani jagung yang untuk pakan ternak ini? Tidak ada. Tidak ada. Kita tidak menjalin karena memang tidak ada akses ke sana. Mestinya pabrik makan ternak lah yang mesti bermitra dengan mereka. Benar ada kebijakan bantuan beli jagung murah waktu itu dari pemerintah ke peternak broiler. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkan karena harus dikerjasamakan dengan pabrik makan ternak. Dan kita beli mesti cash and carry dengan bulok ini. Oh begitu. Nah ini masalah. Jadi tidak ada pinjaman lunak berjangka waktunya agak panjang balik? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dulu ada berapa ratus peternak ayam di Republik ini? Sekarang tinggal berapa yang Anda tahu? Jadi tahun, dari tahun ke tahun ini jumlah pelaku peternak usaha kecil menengah yang bergerak di sektor budidaya ini semakin turun. Dan ini memprihatikan. Di Bogor saja misalnya, yang semula itu memang hanya sekitar 200 orang, turun menjadi sekitar 30 orang. Dari 200 orang? Dari 200 orang menjadi sekitar 30 orang. Ini tren saya kira juga di daerah-daerah lain yang sama juga. Jadi yang terlipat waktu itu sebelum krisis itu ada 2 juta setengah warga peternak ini. Tapi saya kira sekarang ini jumlahnya, memang jumlah pastinya kita tidak bisa. Cuma pasti itu berkurang. Sebagai contoh yang di Bogor saja kita lihat. Yang tadinya itu ratusan, sekarang tinggal puluhan. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dilihat. Kita kan tetap makan ayam setiap hari ini. Orang tetap makan ayam. Betul. Peternak ayamnya turun. Iya. Nah lalu yang masuk ke market, yang ada di jalanan sekarang orang makan ayam, itu ayam dari mana? Nah ini artinya sekaligus menginformasikan kepada kita bahwa ada dominasi kelompok-kelompok yang besar ke dalam sektor peternakan ini. Dan mereka yang bawa ayam sekarang ke masyarakat. Dan bukan ayam yang dari peternak rakyat. Iya. Jadi yang mestinya itu rakyat diperdayakan untuk meliharaan sebanyak-banyaknya agar pendapatannya bertambah, kesejahteraan bertambah. Tetapi penguasaan ayam ini sekarang sudah bergeser. Jadi ini intinya sekarang saya bisa bilang begini ya, bahwa orang makan ayam suka hobi, kebutuhan juga untuk protein. Tapi dibalik itu semua sebetulnya ada kelompok-kelompok besar yang menikmati. Betul. Dan itu tidak dibagi kepada peternak-peternak yang kecil. Betul, betul. Dan negara tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa berbuat banyak. Oke. Tidak berbuat banyak. Tidak berbuat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.